Di dalam buku Cindy Adams, Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Presiden Soekarno pernah berujar, Ambillah contoh Leimena, Saat bertemu dengannya, aku merasakan intuisi dari hati nurani yang begitu kuat, dan aku tidak pernah salah. Aku merasakan Leimena adalah orang yang paling jujur yang pernah kutemui. Perkataan Bung Karno ini adalah sebuah gambaran bagaimana Johannes Leimena memang bukanlah orang sembarangan. Dia adalah satu-satunya Menteri Indonesia yang menjabat dalam berbagai posisi kementerian selama 21 tahun berturut-turut di dalam 18 kabinet kementerian di negara kita tanpa absen. Luar biasa bukan? Seperti yang sudah saya kemukakan di video sebelumnya, yakni jejak kekristenan di dalam kemerdekaan Indonesia, maka kali ini saya akan mengangkat kisah seorang Johannes Leimena sebagai salah seorang representasi Kristen yang berkontribusi bagi bangsa dan negara kita. Jika Anda memperhatikan, saya sedang menunjukkan bahwa kaum minoritas sesungguhnya tidaklah minoritas di dalam kontribusi. Jadi kaum yang dicap minoritas itu justru kaya dengan karya dan pengabdian bagi bangsa ini. Maka seharusnya tidaklah perlu ada narasi mayoritas dan minoritas di bangsa ini. Sekan-akan bangsa ini hanya milik mayoritas dan minoritas, syukur-syukur masih diberikan tempat tinggal. Jadi cukuplah sudah bangsa kita disusahkan oleh segala narasi pemecah belah yang mengadu domba kita. Negara kita adalah negara milik kita bersama dan negara ini multi etnis, multi agama, dan semuanya punya andil di dalam membangun negeri. Jadi semoga video ini menginspirasi kita dengan keteladanan seorang Johannes Limena membangkitkan semangat berbangsa sebagaimana semangat yang juga dimilikinya bagi Indonesia. So, saksikan video ini sampai habis. So, let's make it simple, make it meaningful. Johannes Limena adalah seorang putra Maluku. Dia lahir pada tahun 1905 di desa negeri Ema, Pulau Ambon. Berasal dari latar belakang keluarga guru membuat Limena muda ini tumbuh sebagai seorang intelektual. Di usia yang sangat dini, ia merantau bersama pamannya yang dipindah tugaskan ke Cimahi, lalu kemudian di Batavia. Berbeda dengan Amir Syarifuddin yang berasal dari keluarga bangsawan yang memungkinkannya untuk studi di Belanda, Johannes Limena adalah murni didikan sistem pendidikan di dalam negeri. Bisa dikatakan, Limena adalah buah dari kebijakan politik etis, yakni kebijakan balas budi yang mengharuskan pemerintah India-Belanda untuk membuka akses pendidikan bagi kaum bumi putra. Hal ini tidak terlepas dari peran Abraham Kuiper, seorang pendeta, teolog, sekaligus negarawan Belanda yang mendorong kebijakan balas budi ini. Nah, jika Anda penasaran dengan kisah yang memang tidak pernah dibahas di dalam kurikulum sejarah bangsa kita ini, Anda bisa simak di video Jejak Kekristenan ini ya. Oke, kita lanjut. Jadi, Limena kemudian melanjutkan studi di Stovia, yakni sebuah sekolah pendidikan dokter pribumi. By the way lagi, Stovia adalah cikal bakal fakultas kedokteran Universitas Indonesia hari ini loh ya. Nah, Franz Hitipew dalam buku Dr. Johannes Limena, Karya dan Pengabdiannya, mengatakan bahwa rasa nasionalisme dalam diri Limena begitu menonjol selama masa ini. Ia bergabung dengan organisasi pemuda Young Ambon dan juga di dalam organisasi Kristalik Studenten Verenihing atau CSV. Kedua organisasi ini penting karena bersama Young Ambon, Limena kemudian menjadi tokoh penting dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Sedangkan bersama CSV, Limena terlibat di dalam diskusi bersama Amir Syarifuddin yang kemudian melahirkan kesadaran kebangsaan yang begitu kuat di kalangan para pemuda Kristen Indonesia. CSV inilah yang di kemudian hari menjelma menjadi organisasi GMKI atau Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia pada tahun 1950 yang juga dipelopori oleh Limena. Nah, selepas dari Stovia pada tahun 1930, Limena kemudian mengabdikan dirinya sebagai seorang dokter dan pengalaman inilah yang nanti melatar belakangi pemikiran cemerlangnya di dalam membangun sistem pelayanan kesehatan di negara kita. Dikisahkan dalam tulisan Tempo edisi Agustus 2020 dengan judul Ayah Kandung Layanan Terpadu, peristiwa yang mengubahkan jalan hidup dokter Limena adalah peristiwa lengkong tahun 1946. Kala itu, pertempuran tak sengaja yang dipimpin oleh Mayor Daan Mogot memakan korban jiwa 37 orang dan dokter Limena turun langsung di dalam menangani operasi dan penanganan korban. Terpukul oleh peristiwa itu, Presiden Soekarno mendatangi rumah sakit Tangerang dan disitulah ia berkenalan dengan dokter Limena. Melihat cara penanganan sang dokter terhadap situasi genting itu, ditambah dengan intuisi terhadap Limena, Bung Karno yakin bahwa ada sesuatu yang spesial dalam diri Nyong Ambon ini. Itulah sebabnya, dua bulan sesudahnya, Perdana Menteri Sutan Syahrir menghubungi dokter Limena untuk bergabung dengan kabinet sebagai Menteri Muda Kesehatan. Awalnya, Limena menolak. Namun, atas bujukan dari Amir Syarifuddin, akhirnya Limena bergabung. Seperti dikutip dari historia.id, Limena sangat terkenal akan kesederhanaan, kejujuran, dan kelembutannya. Yohannes Limena ternyata sama dengan Muhammad Natsir, yakni sama-sama hanya punya dua kemeja yang dua-duanya sudah lusuh, tulis Faisal Basri dan Haris Munandar dalam buku Untuk Republik, kisah-kisah teladan dan kesederhanaan tokoh bangsa. Nah, suatu hari, beberapa pemuda dari organisasi Kristen hendak bertemu dengan Menteri Limena di rumahnya. Karena mereka berpikir akan diajak makan besar di rumah seorang menteri, maka mereka sengaja tidak sarapan. Nah, tebakan itu tidak meleset. Mereka memang diajak ke ruang makan. Namun, yang mereka temui di meja makan adalah singkong rebus, sarapan sehari-hari sang menteri dan keluarga. Sederhana banget ya orang ini. Suatu saat ketika dinas di Jogja, Menteri Limena diketahui enggan menggunakan fasilitas negara dengan tinggal di Hotel Merdeka, yang semua akomodasinya pasti di tanggung negara. Basri dan Munandar mengatakan bahwa Limena tahu benar bahwa para personel Departemen Keuangan harus jungkir balik mengumpulkan dana. Karena itu, ia memutuskan untuk menyewa sendiri dan membagi satu kamar dengan seorang rekan. Zaman sekarang, mana ada menteri yang kos sekamar berdua demi mengirip pengeluaran? Kejujurannya juga dikenal luas sehingga orang-orang percaya, dia tidak pernah bohong atau menggertak. Sampai-sampai, Presiden Soekarno menyebut Limena sebagai orang yang paling jujur yang pernah kutemui. Bahkan, Soekarno dalam kesempatan lain menyebutnya Main Domine, yang artinya Pendetaku. Bukan hanya itu, bahkan sahabat baiknya, Muhammad Natsir, tokoh Islam dari Masyumi, juga menyebut Limena sebagai Menir de Domine, atau Tuan Pendeta. Sebagai seorang dokter yang terjun langsung dalam pelayanan kesehatan, Limena begitu peduli dengan rakyat kecil. Pada saat Jepang masih menduduki Indonesia pada tahun 1943, ada sebuah wabah penyakit kulit yang cukup besar. Dokter Limena kemudian meracik sebuah salep yang ternyata ampuh menyembuhkan gatal dan borok di kulit. Kabar obat mujarab ini pun menyebar, dan banyak orang bahkan menjulukinya sebagai salep Limena. Pada masa baktinya sebagai Menteri Kesehatan, Limena mulai membenahi sektor pelayanan kesehatan yang carut-marut akibat pergolakan politik dan krisis keuangan Indonesia pada saat itu. Indonesia, krisis fasilitas kesehatan, krisis tenaga dokter, dan tenaga paramedik. Dan akhirnya, Limena mencetuskan program Bandung Plan, yaitu sebuah percontohan untuk membangun jaringan pelayanan kesehatan gratis untuk pencegahan dan penyembuhan serta perimbangan fasilitas pelayanan kesehatan di kota dan di desa. Rencana ini terlaksana dan sekarang dikenal sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Jadi tidak heran jika Limena juga dijuluki sebagai Bapak Puskesmas Indonesia. Hans Pols dalam buku Merawat Bangsa, Sejarah Pergerakan Para Dokter Indonesia, mengatakan bahwa kepedulian dokter Limena yang besar akan pelayanan kesehatan terhadap rakyat kecil itu adalah perwujudan imannya sebagai seorang Kristen karena didorong oleh ajaran Yesus dan cita-cita akan keadilan sosial. Sebagai seorang Kristen, kontribusinya bagi Indonesia tidaklah main-main dan itu tercermin dalam sebuah pidatonya. Umat Kristen adalah bagian mutlak dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita harus terlibat langsung dan turut bertanggung jawab atas maju mundurnya bangsa dan negara kita. Dedikasi dan pengabdiannya itu terlihat dari bukti sejarah yang mencatat Limena sebagai Menteri dengan masa jabatan terlama yakni 21 tahun dengan 18 kabinet berbeda pada era Soekarno. Dia sempat ingin dipertahankan juga oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri. Namun, Limena menolaknya secara halus. Meski demikian, dia masih diminta menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung hingga tahun 1973. Di akhir perjalanan hidupnya, dia masih sempat kembali menjadi dokter dan menjabat Direktur Rumah Sakit DGI Cikini. Limena akhirnya wafat pada 29 Maret 1977 di Jakarta. Pada tahun 1980, Presiden Soeharto menggambarkan Limena dengan berkata begini, kita melihat contoh pemimpin bangsa yang sampai akhir hayat tetap memberikan keteladanan dalam kesederhanaan hidup, semangat kerukunan, jiwa pengabdian, dan perjuangan untuk kepentingan bangsa dan tanah air. Yohanes Leimena, Sang Putra Maluku, akhirnya mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2016. Jadi dari data sejarah yang saya paparkan ini, bagaimana menurut Anda semua? Seberapa besar kontribusi Yohanes Leimena bagi bangsa kita? Jadi masih bisakah orang yang mengatakan bahwa bangsa ini hanya milik mayoritas dan minoritas cuma numpang saja? Silahkan tuliskan komentarmu di kolom komentar di bawah. So, jadi sampai di sini saja edisi Historical Issues kali ini. Ini adalah segmen yang saya tujukan secara khusus untuk mengedukasi setiap kita melalui rangkaian riset data sejarah. Jika ada masukan maupun koreksi, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Nah, jika teman-teman ketinggalan edisi tokoh-tokoh sebelumnya, teman-teman bisa mengakses di sini. Nah, jadi saya harap riset ini mencerahkan kita dan menolong kita agar semakin terinspirasi untuk menyatakan iman kita dengan berkontribusi positif bagi masyarakat luas dan bagi kemajuan bangsa kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. So, make it simple, make it meaningful, make it rich. Jadilah terang.